selamat sore teman-teman basudara semua jadi hari ini tanggal 23 Oktober 2023 ini di pelabuhan Tanjung Priuk ya saat ini yang sedang kalian lihat itu adalah KM Bukit Raya KM Bukit Raya sudah ganti warna saat di galangan dok jadi dengan kata lain ini adalah kapal kedua yang diganti warna setelah KM Kelut ya jadi kapal apa yang sudah diganti warnanya untuk saat ini yaitu KM Kelut yang pertama yang kedua KM Bukit Raya ini yang ketiga adalah KM Pangrango disusul nanti KM Tidar, KM Tidar itu lagi di galangan dok lagi ganti warna kita lihat tadi untuk KM Bukit Raya ini ya kalian tahu lah ya nggak perlu lagi kita kasih tahu jadwal rutenya kemana ya ini kapal kan kapal favorit ke Natuna ya jadi dari Jakarta menuju Belinyu ke Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya rutanya pergi pulang ini sudah ganti warna nanti kita kasih lihat ya nanti kita kasih lihat isi dalamnya tapi kayaknya biasanya ya biasanya kalau kapal yang baru selesai dok ya baru saja turun dok itu biasanya masih berantakan ya jadi belum sepenuhnya rapi jadi kalau misalnya nanti kita kasih lihat wah bang kok masih berantakan masih begini tolong dimaklumin aja ya jadi ya tahu lah kalau masih baru selesai ya jadi belum terlalu rapi tapi tadi kita lihat sudah dirapiin ya jadi tolong jangan salah pengertian tolong jangan salah persepsi ya yang namanya baru selesai itu belum 100% kinclong seperti di klut ya oke emm selanjutnya itu adalah yang ingin kita bilang kapal ini akan berangkat pada jam 4 sore oke kapten saat ini ya KM Bukit Raya adalah kapten Alamsyah kalau nggak salah waktu itu pernah satu kapal dengan kita di KM Gapulu waktu itu kapten Alamsyah yang kasih sandar KM Gapulu di Ambon ya di Ambon ya di Ambon atau Makassar ya lupa nanti ada itu videonya ada di Youtube saya jadi sedikit spoiler ya untuk video ini untuk video kali ini yaitu yang akan naik dock tahun 2024 diawali dengan KM Tata Mailau yang pertama ya di bulan nggak usah dibilang bulan ya di awal tahun ya di awal tahun 2024 yaitu Tata Mailau Gapulu lalu ada KM perlu dibilang sekarang apa nggak ya spoilernya hanya separuh dulu ya hanya beberapa saja yaitu Tata Mailau, Gapulu, Tilongkabila dan lainnya akan menyusul di video khusus ya di video khusus yang akan saya bahas nanti jadi jangan terlalu cepat kita bilang sekarang jadi itu dulu yang pertama Tata Mailau dok tahunan ya sebenarnya minggu ini kembali dok darurat ya di Sorong itu ganti ganti dia punya BT nah BT itu lambangnya ini tepat di bawahnya jadi fungsi BT itu untuk mendorong kapal untuk keluar dan masuk haluan ya keluar masuk menuju dermaga kalau nggak pakai itu nggak pakai mesin BT sangat susah sekali untuk kasih sandar kapal ya seperti contoh di kapal Umsini waktu itu nah waktu itu kan kapal Umsini mesin BT-nya rusak ya jadi agak susah juga kasih sandar mengingat rutenya KM Tata Mailau itu khususnya di Timika Agats Merauke itu kan masuk alur ya alur bisa dibilang gang seperti ini ya nah ini kan ada jarak jarak apa yang namanya bilang ya tidak terlalu luas ya tidak langsung berhadapan dengan laut luas seperti di Leo Leba Ma'umere, Larantuka nah itu kan agak susah untuk manuver kasih kapal sandar ah jangan sok tau bang eits jangan bilang begitu kita sudah ikut ini ya ikut berlayar dengan loser jadi kita tahu kondisi di sana alurnya seperti apa kondisi kedalamannya berapa kita tahu jadi jangan ada yang berani bilang seperti itu apakah nanti Tata Mailau akan ganti warna kemungkinan besar iya lalu KM Gapulu Gapulu rute ini ya Jakarta sampai Fakfak Jakarta Fakfak kaya mana Dobotual Banda Ambon Bau-Bau Makassar Surabaya Jakarta ya lalu KM Tilongkabila Tilongkabila rute rute cantik itu dari Bitung Gorontalo Kendari Luwuk Raha Bobau itu alurnya tenang sekali tuh Bobau Makassar Makassar Labuan Bajo Bima Lombok ya Lombok apa sih nama Plobonya lupa sama Benua Bali nah itu dia oke kisih-kisihnya sudah kita bocorin di awal sini jadi kita akan take shoot kapal ini lepas tali ya berangkat menuju belinyu kalau ada yang nanya bang kok gak berlayar lagi bang kok gak ngetrip lagi gimana bilangnya ya bisa dikatakan kalau kita sedikit trauma ya sedikit trauma kita karena setiap kita ikut berlayar gitu kan ikut ngetrip kondisi lautan selalu rata ya ratanya seperti ini rata sekali gak ada goyang-goyang gak ada ombak-ombaknya rata sekali mulai dari awal tahun kemarin ikut lawit kan lawit ke Nias itu kan samudera kan samudera India tau-tau lautnya rata ikut apa lagi Bukit Raya itu kan di atas Natuna kan Natuna kita taunya ombak cukup tinggi tau-taunya lautnya rata ikut awu ya awu enak sih masuk Bali goyang-goyang memang enak kita ini oleng sana-oleng sini lepas dari Bali masuk Bima Weng Apu sampai Alor lautnya rata jadi ya kalau kita berlayar tau-taunya lautnya rata kan ya dimana asiknya gitu kan sementara kalau orang lain atau penumpang lain yang bikin video gitu wah ombak ini ini goyang sekali ini bla 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 goyang tolong-tolong gitu kan kapal oleng kapten gitu kan kok mereka bisa dapat ombak ya sementara kalau kita ikut berlayar lautnya rata ini kan menjelang bulan November November Desember Januari Februari harusnya kan bulan-bulan itu kan ombak tinggi ya ya kita lihat nantilah kalau misalnya nanti sudah ada kemungkinan untuk goyang-goyang nah barulah kita ikut nge-trip lagi ya jadi untuk saat ini kita masih belum ikut kapal karena trauma dengan kondisi laut yang rata sebenarnya enakan mana bang laut rata atau goyang-goyang terserah sih sebenarnya tergantung orangnya kalau orang lain kan inginnya rata ya lautnya tenang gitu gak goyang-goyang nah kalau kita itu kita malah nyari ombak tinggi gitu loh yang apa namanya yang lompat sana lompat sini gitu kan nah itu yang kita cari cuman kayaknya belum tepat aja waktunya ya di kapal tipe 2000 ya kita incernya di kapal tipe 2000 kalau enggak ya terpaksa main tipe 1000 lagi entah ke kelimu tuh ya kelimu tuh kayaknya belum ya kelimu tuh atau apa ya binaya binaya kan yang biasanya kan bali ya kayaknya kelimu tuh ya antara kelimu tuh atau binaya atau kita ikut gak puluh cermai atau labobar labobar sinabung ya itu menarik gitu Oke itu mobil pengantar pilot pandu Dan pandu naik Sekali lagi kita tekankan Untuk kesekian kalinya Yang naik ini bukan kapten Tapi pandu Oke bendera isyarat pandu di atas kapal Telah dikibarkan Jadi itu bendera isyarat Dengan tanda pandu naik Atau pandu berada di atas kapal Nah itu bendera dinaikkan oleh kadet Oke tangga sudah dinaikkan Dan ABKDX sudah muka belakang Tapi mualim depan belum ada ya Ini jam 4 Harusnya mualim berapa ya Mualim 2 2 atau Apa ya Mualim 3 ya Sampai jumpa Nah kalau misalnya seperti itu Itu mesin baru dinyalakan Oke itu kapten dan mualim 1 Nuh Kapten dan pandu sudah di posisi ya Sudah di posisi Berarti tinggal nunggu ini ya Mualim ya Mualim palkai ini Mualim depan belakang Belum ada ini Ya karena harus ada orang di depan untuk kasih komando kan Apa perintahnya Kapten Diteruskan oleh mualim 1 Mualim 1 ke mualim depan belakang Lalu Lalu Baru ya Serius nih baru ini Mualimnya baru ya Legotros Legotros Oke ini Legotros Legotros Spring Lego Sudah di Lego Belakang juga sudah di Lego Oke lah selamat menyaksikan Nah itu di atas Di belakang Kapten Itu Mualim 1 Yang pegang HT Kalau kalian bisa lihat Nah itu yang pegang HT Kalau kalian ingat Biasanya Yang selalu diucapkan oleh Mualim 1 Atas nama Nakoda dan kru Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Salam hormat Untuk Kilo Charlie Dan seterusnya Tolong sampaikan Belinyu KM Bukit Raya Tiba pada jam Nah kalau udah kayak gitu Kita paling hafal itu Kayaknya bisa nih Kita jadi Mualim 1 ya Enggak lah Bercanda saja Bercanda Nah kalau kalian bisa lihat Nah ini nih Boat Taster Nah ini nih Ini cantik nih Nah Boat Taster ini Mesinnya ini Nah Dia menolak Arah haluan ya Agar menjauh Nah seperti itu Boat Taster itu seperti ini Jadi yang di Tata Mailau itu Boat Tasternya Itu tidak berfungsi Ales rusak Nah jadi untuk mendorong kapal Agar masuk dan keluar Ini Dermaga ya pakai Boat Taster Gitu Kalau misalnya Kapal Sandar Di Di Apa Sampingnya itu Lautan lepas Seperti tripnya KM Um sini Yaitu Pakai ini Kekuatan angin Jadi kapten harus ini Menghitung Wah berapa ini Kekuatan anginnya Terus ininya Seperti apa Itu Wah itu skill Tertinggi tuh Kasih sandar kapal Tanpa pakai Mesin BT Itu skill tertinggi tuh Nah Jadi Tidak sembarangan Oke Mesin Maju Pelan sekali Dua mesin Mantap Terima kasih Satu panjang ya Kapten Tampak Sampai ya Satu panjang ya Tampak Wat-tampak Satu panjang ya Tampak Sampai jumpa Sampai jumpa Pergi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton